Lo salah, lo dimarahin gitu. Nah itu mungkin yang harus dikoreksi lagi sama alteri gue. Apakah memang ini anak-anak istilahnya udah puas lah gitu. Udah dapet yang... Tapi kalau menurut gue harusnya enggak puas ya. Enggak puas. Oke, balik lagi di e-score. Tempatnya selalu ngomongin e-score. Ngapain sih buku baju? Mau gantungin ini. Gantung baju aja nih. Emang bener jadi hiasan doang aja. Paling bagus udah jersey itu. Kayak i jadi hiburan kita ya. Enggak, enggak ada hiburan-hiburannya. Enggak ada hiburan-hiburannya. Kembali lagi sama kita baru disini. Ogundesda, dega-dega nih. Baca skor kabur dari e-sports. Agak marah. Agak kesal. Sedih. Ya bebas lah. Kan campur aduk ya kan. Apalagi setelah grup red PMGT 2024 ya kan. Alterigo gagal lolos. Jadi tim pertama yang... Gak lolos. Tim Indoro pertama. Tim Indoro pertama yang gak lolos ke... Survival Stakes maupun Grand Final. Ya atau tim Indoro pertama yang... Pertama kali... Tereliminasi lah. Tapi dia bagus loh. Dia sejajar yang mau juara jenial. Siapa ya cek. Salah sama galon loh. Ah itu juga. Sebelum kita mau ngobrolin soal... Kenapa menurut lo AE gak lolos. Kita mau ngobrolin dulu... Grup ratenya dulu nih. Sebenernya kemarin lo udah sempet bilang kalau grup ratenya ini adalah... Levelnya lebih tinggi daripada grup yellow sebenernya. Iya. Masih. Masih. Ya itu terbukti gak sih kalau... Terbukti kan? Selisih poin. Ya bener. Selisih poin. Selisih poinnya padat. Padat merayap. Kayak puncak waktu weekend. Kayak jalan kalau itu. Terus? Terus... Tiga hari. Eh empat hari. Empat pemimpin kelasmennya beda-beda. Kecuali TJB kan. Maksudnya... Ya kan gue bilang tim PEL yang disini. Bukan tim kaleng-kaleng. Nah ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ada perbedaan juga ya kan. Yang kemarin... RSG. Abal pak. Buset. Udah... Udah dari China abal lagi KW-nya. 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 Oh liat aja TJB amatian mbak. Aduh. Gue udah gak bisa berkata-kata dah. Gitu. Ya... Ngeliatnya ya... Kayak gue bilang. Red sama Green ini. Memang rata. Gitu loh. Untuk. Dari segi timnya. Hmm. Dari segi istilahnya. Kemampuan mereka. Udah bukan yang. Istilahnya. Levelnya. Ada satu step di bawahnya. Bukan. Ya. Malah tim kita yang satu step di bawahnya. Ini bukan maksud. Kita bukan bermaksud. Oh. Grup Y dulu sebenernya gampang-gampang. Enggak. Cuman kita cuma ngomong. Mereka di grup Red. Dan grup Red ini. Mereka lebih. Levelnya lebih padat. Lebih kompetitif. Semua timnya gitu loh. Bahkan. IHC. Yoyo Dunia. Di papan bawah. Tapi bisa chicken juga kan. Ya. Itu juga. Yang kata ya. IHC udah gak ada. Taringnya. Udah gak ada kekuatannya. Buktinya kemarin sempat. WC dia juga. Bahkan yang papan-papan bawah masih bisa. Walaupun ya memang. Akhirnya dia. Gak lolos di peringkat 12. Ya kan. Betul. Ya itu dia. Nah sekarang ke. Topik utama. Alter Ego. Ares. Ya kan. Yang kemarin. Yang kalau kata mikroboy. Namanya jawab perang. Kau ingin dong. Ini dia. Ini dia. Kemarin waktu interview media. Ketika ditayak. Pelajaran apa yang bisa diambil dari. Bigetron Knights. Dari grup Yellow. Mereka bilang. Oh. Permain. Dari. Permainannya. Positioning. Terus agresifitas. Tapi tidak terbukti. Di grup Red. Sampai mikroboy bilang. Alter Ego. Ares. Itu tadi. Dewa perang kok. Mainnya pasif banget. Apa sih. Kesalahan apa sih. Ya kesalahannya. Ya. Kalau gue ngelihatnya. Entah ya. Kalau Alva juga kan. Sempat bilang. Di media interview. Kalau. Ini empat kepala ini. Belum jadi satu lah. Dan lima kepala. Plus boy chill. Ya. Belum jadi satu. Tapi. Masa iya gitu loh. Jedanya panjang loh ini. Dari KMSL. Kemarin. Mereka juga ngakuin. Jedanya lumayan. Buat mereka persiapan. Ke PMGC ini. Betul. Gue gak ngelihat ada. Perubahan gitu loh. Rosemary oke. Tetap bersinar. Tapi tetap mati sendiri juga. Betul. Dengan. Dia main sendiri. Dapet kill. Oke. Dapet kill Rosemary. Tapi. Ujung-ujungnya. Mati juga. Kontribusi buat tim. Jadi. Bentar. Kontribusi buat tim. Berkontribusi buat tim. Yang ngasihin. Elim gitu. Oh ya. Mati sendiri juga. Tapi mati sendiri juga. Gak. Gak. Impactnya gak bisa sampai akhir. Maksud gue. Kalau. Gue rasa. Mungkin. Kalau player. Mabzi sekarang. Udah. Kalau lu gak punya player. Yang lengkap. Atau masih tiga orang. Seenggaknya. Itu susah. Buat WWC deh. Kalau dulu. Kita ingat. Ryzen. Solo aja. Mempeti semak-semak. Masih bisa. Chicken kan. Nge-clutch gitu. Tapi kalau sekarang. Dengan istilahnya. Kemampuan player. Yang semakin naik. Grinding terus. Gitu kan. Kayaknya. Itu udah agak sedikit. Mustahil. Bisa. Tapi. Gak sesering. Kayak waktu dulu. Dua player. Atau satu player. Gisa chicken. Tapi kalau. Dari. Anggut pribadi sih. Ngelihatnya. Ini mengecewakan banget ya. Karena. Altariguares. Yang kemarin. Digadang-gadang. Dari. Indonesia. Adalah. Tim terkuat. Di Indonesia. Hmm. Katanya. Nah. Back to back. Juara PMSL. Selain Bumi Swords. Ya kan. Apalagi ya. Ya Dewa Perang. Punya Rosemary. Soalnya. Nah. Kok bisa. Nah. Kalau ngomongin persiapan. Sebenarnya mereka harusnya mereka persiapan lebih lama. Karena. Kalau nggak salah. Alter Ego Esports. Sudah. Mengamankan. Posisinya di PMGC. Sebelum PMSL. Malah. Lewat. Poin PMGC. Nah. Akhirnya kan. Ada ngomong tuh. Di PMGC. Setel. Turu. Gara-gara. Mereka mau persiapan buat PMGC. Itu. Tapi. Wujudnya tetap sama aja. Ya. Nggak tahu ya. Persiapan peringkatan. Ada turnamen. Tempat juga ada turnamen. Terspart itu. Ya. 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 Istilahnya jadi ajang. Uji coba strategi. Entah. Gimana gitu. Gue masih positif waktu hari pertama. Oke lah. Ya. Hari pertama masih. Naik gitu lah. Gitu dikit. Hari ketiga naiklah lagi. Eh. Apaan. Hari ketiga turun. Mereka tuh dari tiga belas. Hari kedua naik. Iya. Tiga belas. Dua belas. Tiga belas. Tiga belas. Maksudnya. Apa ya. Iya sih. PMSL kemarin berapa? Di situ senti juga sih kayaknya ya. Nah ini dia. Maksudnya apa sih? Gitu loh. Maksudnya apalah. Menurut lu kalau gini terus. Alter Iguares. Apa sih yang harus dibenahi? Ya. Mereka harus sama dulu sih. Maksudnya. Dengan kemarin. Raphmery mati mulu gitu kan. Mereka juga sempat mainin bojil. Betul. Gantiin si Raphmery dan Raphmery. Betul. Sempat ber-impact gitu. Betul. Mereka sempat masuk di lima best track ini. Iya. Iya. Cuma yaudah abis itu. Yaudah. Begitu lagi. Begitu lagi gitu. Ini gue gak tau salahnya di pemain atau memang yang di pelatih juga ada mungkin dari strateginya yang kurang gitu kan. Gue juga sempat nanya kan di yang pas kita menjadi interview itu. Hmm. Soal mereka katanya yang gak mau mengebu-gebu dan tidak ingin istilahnya apa. Gak mau ada penyesalan lah. Iya. Tapi gue rasanya ini bakal nyesel sih. Ini. Ya gak tau ya. Kita gak tau gak ada penyesalan tuh. Gak ada penyesalan atau gak ada. Ya sorry. Ogut boleh ngomong gak ada niat juga ya. Karena ngeliatnya apa ya. Ya. Oh iya kesel. Ogut jujur kesel sama Alter Igo. Karena. Ya Alter Igo begitu kan. Mereka. Mereka digadang-gadang. 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 Turu. Gitu. Ya. Kita gak bisa tau juga dapur. Iya bener sih. Iya bener sih. Tapi dengan kemarin keterangan itu harusnya. Sesuanya mereka lebih baik lagi. Dan gue juga gak tau apa yang sebenernya terjadi gitu loh. Tapi ganti resumenya juga gak. Gak efektif. Ada resumenya juga kurang efektif. Apa harusnya leader-nya yang diganti. Waduh gitu ya. Enggak bukan. Maksudnya IGL-nya. Mungkin jadi siapa jadi IGL gitu loh. Kalau dulu kan. Ini IGL-nya? Alpha. Alpha. Kalau dulu kan ada potato kan. Kentang. Betul. Itu. Mereka berhasil back-to-back juara PMSL gitu kan. Kentang lah yang lebih banyak berperan gitu. Apakah dari segi backroomnya gak ada sosok King Aces kan. Yang kita kenal dengan. Betul. Yang berapi-apinya gitu. Dengan speech-nya yang luar biasa lah. Kalau kita ngelihat Aces gitu. Untuk di. Karena kemarin. Karena kemarin gue liat. Morpheus kayaknya kalem-kalem aja ya. Iya. Tipe-nya yang kalem gitu. Iya. Tapi dulu juga coach Dev. Devian. Kalem orangnya gitu. Tapi kan dia didukung dengan. Aces yang. Kalau lu salah lu dimarahin gitu loh. Nah itu mungkin yang harus di. Koreksi lagi sama alter ego. Apakah memang. Ini anak-anak. Istilahnya udah. Puas lah gitu. Udah dapet. Udah dapet. Yang. Tapi kalau menurut gue. Harusnya gak puas ya. Gak puas lah. PNGC lu. PNGC nya dua kali. Mereka dong. Sejauh ini kan yang. Yang paling jauh tau nih. Amamut. Amamut. Paling jauh. Sejauh ini. Yang paling jauh tuh. Semalah Bigetron. Yang udah bener-bener juara dunia. Iya. Dulu. 5 tahun yang lalu. Jangan suka. Mungkin-mungkin sejauh. Betul. Kaca spion tuh cuma dilihat. Sekali-sekali doang. Kalau lama-lama dilihat spion. Gak apa. Nah ya itu lah. Makanya. Kalau menurut lu. Butuh gak sih perombakan pemain. Alter ego Ares. Kalau perombakan pemain kayaknya. Entah ya. Tapi fun fact dari yang ada sih. Semua tim yang lolos ke Grand Final. Pengen ke 1, 2, 3 dari Yellow atau Red. Semuanya pakai 4 player. Nah. Tuh. Dan apakah meta. 6 player, 5 player gitu. Udah gak works. Udah gak works. Bisa main. Katanya kan bisa mainin banyak strategi kan. Banyak pemain. Banyak itu. Mungkin. Ya mungkin kalau mau banyak pemain gitu. Mungkin. Nih. Satu nih. Dia jago banget di Miramar gitu. Betul. Mungkin bisa mainin di Miramar. Sama yang gak terlalu hafal Miramar. Ya. Ya. Mungkin kalau gue sih. Spesialis map-nya. Spesialis map Miramar gitu. Kan ada kan. Bahkan di sepak bola juga kan ada. Dia. Betul. Posisi gelandang kiri. Udah dia kiri doang. Gak mungkin penangkut air. Gak mungkin penangkut air. Gak mungkin penangkut air. Bobo galon. Ada juga. Keeper yang bisa passing gitu kan. Itu juga kan. Keeper yang. Apa. Nahan penalti. Nah. Yang jago kalau penaltinya. Kalau penalti doang gitu. Ya. Hehehe. 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 Gitu. Mungkin kalau mau lebih dari 4 lagi. Mungkin bisa digituin. Oke. Oke. Kita sudah aja. Bahas grup ratenya. Aku mau sedikit refresh aja. Kemarin di video sebelumnya. Lu sempat bahas. Prediksi grup green. Red sama green. Red sama green. Karena ratenya udah. Kita ngomongin grup green nih sekarang. Karena kita mumpung. Hari ini. Ada kesempatan nih ngomongin. Ngomongin ini nih. Grup green. Mau masih tetap lanjut. Seperti itu. Prediksi lu. Yang. Poin sama energi. Ke survival. Atau ada perubahan. Ya. Sebenernya. Dengan gue. Prediksi survival itu. Gue pengennya mereka lebih. Justru. Betul. Tapi ya. Kalau tetap mainnya di ambang batas. Apa. Ambang batas nilai. Buat lulus. Ya jangan dong. KKM. KKM. Jangan terus. KKM nya tuh di survival stage. Maksud gue. Ya survival stage. Hashtag 11 aja udah survival stage kan. Tapi maksud gue. Jangan. Tadi yang lu bilang. Jangan pas di KKM dong. Gitu. Lebihin dikit lah. Iya. Kasih kami. Kasih penonton Indo. Yang. Banyak banget. Yang berharap. Gitu. Betul. Jangan cuma Bigetron lah. Misalnya yang lolos. Tapi kan. Supporter nya cuma Bigetron. Iya. Iya. Reki kan banyak disabel lah. Iya. Poin juga pun. Iya. 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 Ya udah lah. Kalau gue sih. Gue masih berharap. Survival stage sih. Tapi ya. Jangan sesuai. Jangan sesuai KKM juga. Iya. Iya. Paham. Bahayanya. Kalau sesuai KKM. Kayak alter ego takutnya. Betul. Pengennya di KKM aja. Agak nyantai. Agak nyantai. Malah gak naik sama kita lagi. Ya gitu. Apalagi kan gue bilang. Grup Green juga. Bahaya juga. Ambil mirip sama. Iya. Bahaya juga. Bahaya juga. Kalau lengah sedikit gak bisa. Kalau kemarin tuh. Istilah anak-anak PUBG. Gak bisa. Cepet adaptasi di lobby. Nah gue juga gak tau nih. Adaptasi lobby tuh seperti apa gitu. Jadi. Mungkin nanti kita bakalan jelasin lagi di next. Nah. Itu dia. Nah. Kalian kalau mau tau apa maksudnya adaptasi lobby. Ikutin. Semua update nya di. Skor Indonesia. Follow semua sosial medianya. TikTok di skor esports. Ya kan. IG ada skor ID. Jangan lupa juga baca. Artikelnya. Di web skornya ini. Sekarang udah bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Jadi segitu dulu dari kita. Agud Reza. Ada Gaga. Kita berdua pamit. See you on the next e-scor. Bye-bye. See you on the Group Green.